Film berlatar tahun 2007 di Wall Street, New York Terlihat pertemuan besar para pengusaha saham dari berbagai negara Yang saat itu membicarakan tentang pembelian presiden Tentu pergantian presiden itu akan berpengaruh besar terhadap arah grafik mata uang Ketika perbincangan masing-masing tamu, terlihat seekor nyamuk yang sedang mencari mangsa Nyamuk ini akhirnya hingga beri tubuh seorang pria yang bernama Rikat Berasa tersengat, Rikat berniat membunuh nyamuk itu Namun tampaknya nyamuk ini malah masuk ke dalam kostum Rikat Saat kemudian, ia ditemui oleh rekannya, yaitu Jack Lalu ia dikenalkan oleh seorang wanita, yaitu Lina Setelah perkenalan itu, Lina tampak tertarik terhadap Rikat Karena ia terlihat pendiam dan beda dengan pria lain Lina terus mendekati Rikat Lalu ia menyuruh Rikat untuk membahannya ke apartemennya Rikat pun setuju dan mereka berdua pun berangkat ke apartemen Rikat Sampai di sana, Lina terkejut melihat apartemen Rikat yang sangat megah dan mewah Lina mencoba bertanya lebih dalam soal Rikat Namun saat itu, Rikat meresahkan katal di lehernya Lalu ia pergi menuju toilet Di dalam sana, ia membuka sedikit kemejanya Dan seekor nyamuk pun keluar dari dalam bajunya Ia menganggap itu sebagai hal normal Lalu ia mengabaikannya Ia kembali menemui Lina Lalu di sini, Rikat menceritakan soal perjalanannya menjadi pengusaha sukses Rikat sebenarnya seorang ahli dalam mendesain dan kode Suatu saat, ia melihat sebuah susunan sarang lebah madu Untuk mengurai bagaimana lebah-lebah itu bisa membangun sarang setelah itu Setelah waktu yang panjang menunggu perkembangan susunan sarang lebah Ia pun mendapat jawaban Lalu semua yang ia ketahui soal lebah itu Ia terlapkan dalam strategi marketingnya Hasilnya pun memuaskan sampai sekarang Lina pun terkagum mendengar pengalaman unik Rikat itu Setelah itu, Rikat membawa Lina menuju lantai berikutnya Dimana itu adalah kudang anggur yang merupakan salah satu produknya Ia menawarkan Lina untuk mencicipi satu bodol anggur di sana Lalu mereka kembali ke ruang pertama Rikat menjelaskan bahwa itu hanya satu dari puluhan produk lainnya Masih banyak lantai lagi yang belum ia tunjukkan kepada Lina Tentunya hal ini membuat Lina semakin kaget Karena ia tak menyangka bahwa Rikat sekaya ini Lina membuka botol lalu menawarkan Rikat untuk minumnya Namun Rikat menjelaskan bahwa ia tak pernah mencicipi anggurnya sama sekali Ternyata, Rikat sangat disiplin dalam berbisnis Dimana ia tak akan menggunakan produknya sendiri Kecualiannya untuk para konsumen Namun setelah rayuan Lina Akhirnya ia mencicipi sedikit anggurnya Dan ternyata enak Setelah beberapa saat bersenang-senang Alarm kamarnya pun berbunyi Rikat dengan cepat pergi ke kamar untuk tidur Lalu menyuruh Lina untuk pulang Namun tak seperti biasanya Rikat terlihat sangat lisa saat tidur Sementara itu Ternyata nyamuk yang terselip di baju Rikat tadi Telah hinggap di gelas air minum Rikat untuk bertelur Esok harinya Rikat melakukan aktivitas seperti biasa Namun disini ia sedikit heran Belihat lehernya yang semakin membengkak Ia mengapaikannya Lalu melanjutkan untuk makan dan membaca koran Setelah beberapa saat Nyamuk itu kembali muncul Untuk terus mengganggunya Sampai akhirnya ia kesal Lalu mencari nyamuk itu untuk dibunuhnya Ia melihat nyamuk itu ditinding Namun hampir saja ia berhasil Nyamuk itu malah loros Sampai malamnya Rikat sampai tak bisa tidur Mendengar suara-suara nyamuk yang terus mendekatinya Ia menutup tubuhnya dengan selimut Sementara itu Benih-benih di gelasnya mulai berkembang Ia pun tertidur sampai pagi Dan setelah terbangun Ia menyadari bahwa wajahnya telah penjol Karena gigitan nyamuk itu Menyadari itu Ia mulai menggunakan baykon untuk mengusir nyamuk Namun nyamuk itu tetap saja mendekatinya Di sisi lain Benih-benih di gelas Rikat mulai menetas Dan mengeluarkan larva Sementara Rikat yang kesal Kini mencari tahu bagaimana cara nyamuk berkembang Melalui video kasetnya Selanjutnya ia pun terpaksa berangkat Ke kantor dengan keadaan seperti itu Sampai di kantor Ia merasa tambah malu Karena penampilannya Ia selalu menyembunyikan wajahnya Dari rekan-rekannya Rikat pun tambah emosi Ketika melihat grafik pasar Yang berbalik arah Temannya mencoba menghiburnya Karena hal itu wajar Namun Rikat malah melempar bola kepadanya Sehingga cerita Selesai bekerja Rikat pun langsung kembali pulang Seperti hari-hari sebelumnya Ia kembali dihantui oleh nyamuk-nyamuk Ia pura-pura tidur Lalu dengan telan-telan Ia berniat membunuh nyamuk itu Namun setelah melihatnya Ia pun memutuskan untuk meneliti nyamuk itu Hari-hari berlugut ia Ia laksanakan seperti biasa Ia kembali bekerja Namun saat ini Ia teringat dengan Lina Dan ia pun mengundang Lina ke apartemennya Melalui pesan suara Kebalik apartemennya Rikat tiba-tiba menaikkan suhu ruangan kamarnya Entah apa tujuannya Lalu ia pergi ke tabur Untuk mengisi wadah-wadah dengan air Lalu ia letakkan di ruangan santainya Seketika itu TV juga menyiarkan soal wabah nyamuk Yang beracalela Ternyata larfa-larfa itu Telah berubah menjadi nyamuk Sampai akhirnya Berterbangan menghubunginya Ia pun mengetahui Bahwa nyamuk-nyamuk itu Berasal dari gelas air di kamarnya Kini ia semakin terganggu Karena nyamuk ini semakin banyak Namun mau tak mau Ia harus beradaptasi Dengan kondisi ini Paginya ia kembali ke kantor Dengan kondisi sedikit stres Di sana ia sempat bertengah Dengan temannya Sekaligus pelayannya Kondisi pasar semakin kacau Sampai akhirnya Ia kembali ke apartemen Dengan penuh stres Ia membakar mejanya Lalu pergi ke dapur Untuk mengambil buah Karena kesal dengan nyamuk-nyamuk ini Ia pun mengajurkan semua buahnya Dengan niat memberi makan nyamuk-nyamuk itu Selanjutnya Ia pergi ke gudang Untuk mencicipi anggurnya Ia teringat dengan lina Lalu ia mulai menenggu anggur itu Namun tanpa ia sadari Ternyata gelas itu Telah dimasuki oleh induk nyamuk Ketika ia akan menelpon lina Ribuan nyamuk dibad-dibad datang Menghubungnya Kerombolan nyamuk itu Terus mengikutinya Kemanapun ia pergi Sampai akhirnya Ia putus asa Menghadapi nyamuk-nyamuk itu Lalu membiarkan ribuan nyamuk itu Menggigitinya Sewaktu ia tidur Sontak paginya Tubuhnya pun dipenuhi dengan Penjolan-penjolan mengerikan Saat itu Ia juga ditemui oleh Pelayan kantornya Untuk menanyakan keadaannya Namun Rikard menjawab Bahwa ia butuh istirahat Di sisi lain Ternyata nyamuk-nyamuk ini Telah menghisap sari-sari buah Yang telah disediakan oleh Rikard Lalu menggunakan wadah-wadah air Untuk berkembang biak Sehingga Nyamuk-nyamuk itu Tak perlu waktu lama Untuk berkembang biak Rikard pun kembali ke kamar Untuk menyuruh asistennya Membelikannya Sebali lin dan bunga putih Namun setelah membuka Selimutnya Ia menadak kaget Melihat ribuan nyamuk Yang telah memadah Di dinding gajahnya Ketika itu Ia juga melihat ratu nyamuk Yang telah mati Di sana Rikard juga mencoba Mengajak bicara nyamuk-nyamuk itu Layaknya berbicara Dengan manusia Ia menesahati nyamuk-nyamuk itu Agar membentuk sebuah ekosistem Yang saling bekerjasama Tanpa dirinya Makan nyamuk-nyamuk sepenyak itu Tak akan berada di sana Ternyata nyamuk-nyamuk ini Juga merespon Ucapan Rikard Lalu seketika Mereka membentuk Sebuah lingkaran Untuk menghargai nyamuk itu Rikard pun menyimpan Panggai ratu nyamuk itu Dengan baik-baik Esoknya setelah menyelesaikan pekerjaannya Rikard teringat dengan Lina Lalu ia pergi sebuah bar milik Lina Sampai di sana Mereka pun bertemu Namun ketika itu Ia tak sengaja bertemu dengan temannya Yang kebetulan juga ada di sana Yaitu Jack Rikard berpikiran negatif terhadapnya Lalu memutuskan untuk pergi dari bar itu Namun di tengah jalan Lina ternyata telah menantinya Di kursi pinggir jalan Dan menawarkan Rikard untuk minum Di sini Lina menceritakan Apa hubungan dirinya dengan Jack Lina berkata Bahwa Jack telah membiayai Semua modalnya pada masa lalu Sampai saat ini Sehingga Jack sering datang ke baria Untuk mengambil profitnya Setelah mendengar itu Rikard pun membawa Lina Menuju apartemennya Ternyata seluruh ruangannya Telah yatata sedemikian rupa Guna untuk menyambut Lina Hat Lina pun berbunga-bunga Sampai akhirnya mereka berkencan di sana Rikard juga ingin menunjukkan Sesuatu pada Lina Sontak Lina penasaran Rina dengan cepat Mematikan semua lilin-lilinnya Dan sesaat kemudian Jutaan nyamuk pun datang Untuk menyambut Lina Dan ternyata Rikard telah berteman Dengan nyamuk-nyamuk itu Lina memaklumi Apa yang dilakukan Rikard itu Sampai akhirnya Mereka genjot pada malamnya Namun anehnya Nyamuk-nyamuk itu Hanya menggigit di tubuh Rikard Sementara Lina baik-baik saja Setelah terbangun Rikard semakin terbojok Karena jual-beli pasar Semakin hancur Dan membuat usahanya Di ujung tandu Akhirnya ia terdegan Lalu pergi keluar apartemen Dengan dikerhubungi Oleh nyamuk-nyamuk itu Sementara Lina yang baru terbangun Dari tidurnya Merasa kebingungan Mencari-cari lihat Lina hanya menemukan Sebuah surat Klaim property Dan sebuah kunci Yang telah diwariskan Kepada Lina Saat melihat keluar jendela Ia melihat Rikard Yang berjalan menuju danau Rikard yang putus asam Memasuki dasar danau Seketika itu Nyamuk-nyamuk yang mati Mulai keluar dari mulutnya Di sini Rikard menyadari Bahwa selama ini Ia telah menggunakan tubuhnya Sendiri untuk Memberi makan nyamuk itu Dan pada akhirnya Ia mengakhiri hidupnya Mersama dengan matinya Ratusan nyamuk itu Oke guys Beginilah akhir Dari film Moskwi The State ini Film asal Belandia ini Berlabel Gendral komedi Jadi wajar saja Jika film ini Tak menunjukkan Jalan ceritanya guys Mungkin buat yang menonton fullnya Kalian pasti merasa aneh Melihat film ini Namun film ini Masih mendapat rating 5,5 di IMDB Mungkin karena efek visual Yang terlihat Nyata Dan suara rawan nyamuk Yang terasa nyata Oke terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton